Hai semua, balik lagi bersama terbantu.com Kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengisi saldo Shopee Pay menggunakan aplikasi transaksi pusaku mobile partner Transaksi pusaku mobile partner ini bisa kita gunakan untuk mengisi pulsa, token PLN, internet ataupun data atau voucher game, PPOB, banyak sekali dan salah satunya bisa kita gunakan untuk mengisi Shopee Pay caranya cukup mudah kita tinggal pilih menu e-wallet kemudian pilih mau mengisi apa nih, disini ada gopay, ovo, dana, link aja, shopee, ticsid, dan banyak lagi karena kita mau mengisi Shopee Pay, maka kita pilih Shopee Pay disini nomor tujuan, nomor tujuan ini adalah nomor Shopee dimana nomor Shopee itu ada pada aplikasi Shopee kita dan di akun kita itu kan ada nomornya, nah nomor yang itu gunakan, nomor telepon aku isi dulu nomor teleponnya nah, jadi bagi kalian yang mau mengirimkan saldo Shopee Pay untuk ku, silahkan mengisikan ke nomor ini kemudian klik lanjutkan pilih nominalnya berapa, misalkan saya isi Rp20.000 klik lanjutkan maka dia akan meloding mencari username nya biar gak salah, nah disini ada namanya ke Rp20.000 ke nomor ini tinggal lanjut pembayaran oke sukses sudah sukses, langsung kita cek Shopee nya ini kan Rp50.000 nah biasanya ada di notifikasi ini dia nah isi saldo Rp20.000 telah ditambahkan ke Shopee Pay mu tuh, tanggalnya sama 29 Maret jam 5.28 tuh, benar jadi sangat cepat sekali mengisi saldo Rp20.000 menggunakan aplikasi transaksi pulsaku mobile partner dan itu tidak dipotong biaya apapun nah, begitulah caranya bagaimana mengisi saldo Rp20.000 melewati aplikasi transaksi pulsaku mobile partner terima kasih sudah menonton jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe terima kasih